Gedung Baru Pantiasuan Cacat Ganda PACG Bakti Asih yang dibangun oleh Yayasan Sosial Sugiyo Pranoto Keuskupan Agung Semarang ini berlokasi di Jalan Emplak Pendidikan Kidul Semarang. Gedung Baru ini telah diresmikan secara langsung oleh PLT Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu. Dalam kunjungannya, Hefearita disambut oleh puluhan anak berkebutuhan khusus Cacat Ganda. Ia juga menyempatkan diri untuk berinteraksi dan memberikan dukungan kepada para pasien. Pembangunan dan rancang desain yang telah direncanakan sejak akhir tahun 2018 menuju 2019 ini sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 dan mulai dilanjutkan pada September 2021 melalui realisasi pembangunan yakni 12 bulan dengan menghabiskan dana sebesar 7,8 miliar rupiah. Gedung ini memiliki luas lahan kurang lebih 1.800 meter persegi dengan luas bangunan yakni 2.400 meter persegi. Kelengkapan fasilitas yang disediakan diantaranya 2 ruang terapi tertutup, 1 ruang terapi terbuka, 1 ruang terapi bola, 1 polam terapi, serta 2 wisma pastoral. Kapasitas pasien yang dapat ditampung oleh gedung yakni sebanyak 30 pasien Cacat Ganda pada masing-masing lantai 1 dan 2. Pemerintah Kota Sumarang turut memberikan dukungan melalui pemenuhan kebutuhan legalitas bagi pasien. Nah ini yang diharapkan kita nanti bisa memberikan support kepada Pantai Aswan ini agar dari Pantai Aswan ini bisa memberikan pendampingan yang lebih maksimal lagi. Kalau sekarang sih sudah maksimal gitu ya, tapi dengan nanti kami memberikan support, kami memberikan hal-hal yang mungkin diperlukan kayak tadi untuk masalah legalitas ya sister, ada akte, ada kakak dan sebagainya. Untuk saat ini telah ada sebanyak 31 pasien yang berasal dari berbagai daerah dengan pendampingan dari 30 staff. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini pun berasal dari banyak kota. Kami semua menerima tidak memandang suku, ras, dan agama. Jadi semua anak-anak berkebutuhan khusus yang di sini berserta dengan seluruh pengasuh-pengasuhnya pun semuanya berasal dari berbagai agama dan suku. Dengan adanya gedung baru PACG Bakti Asih ini, harapannya dapat memberikan perawatan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus cacat ganda. Mel Saviori melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.